ya sobat jadwal juga kembali bersama saya Hadi Ahmad dan juga Pak Ida Masari di lain telepon ya saat ini kita berminjam tentang analisa SEO pada konten marketing WordPress sebagai sarana brand awareness bagian dua ini tadi sudah banyak disampaikan lewat idean terkait juga contohnya sebenarnya ya Jadi kalau kita mau mencari sesuatu tuh kayaknya kalau di WordPress lebih cepet ya daripada kita ke YouTube misalnya atau di Facebook atau Twitter dan seterusnya ini WordPress bisa lebih cepat bisa lebih langsung tuh depan mungkin seperti itu yang disampaikan dan nanti kita coba akan tergabung lagi dengan Pak Ida Masari tapi sebelumnya sahabat silahkan bagi anda ingin bergabung di 031 896 1514 atau juga melalui WhatsApp 0821-4113-0009 dan juga siaran ini bisa anda simak sahabat melalui kanal Facebook ya di Radio Suara Sidoarjo kemudian Twitter at Suara Sidoarjo FM Instagram Suara Sidoarjo.rfm dan juga YouTube Radio Suara Sidoarjo Live melalui line telepon dan silakan sekali lagi ini tema kita terkait dengan analisa SEO pada konten marketing WordPress sebagai sarana brand awareness bagian yang kedua saya ke Pak Idam lagi Pak Idam ya Mas tadi oke silakan ya tadi kan ini ya analisa SEO itu hasil itu ya hasil dari artikel kita tadi saya pernah tunjukkan juga ke Mbak Tika gitu ya Mbak Tika Mbak Tika punya jasa MC gitu ya kira-kira itu ya jadi jasa bisa kita ketik jasa MC atau yang tadi jual tadi 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 saya tunjukkan bagaimana service iPhone nanti kita bercerita saya enggak akan tunjukkan bagaimana membuat artikel tapi ini sesuai dengan judul pagi ini yaitu analisa gitu ya analisa SEO sebelumnya ada analisa readability analisa readability berhubungan dengan manusia bagaimana manusia melihat artikel kita nah kalau SEO singkatannya search engine optimization berhubungan dengan robot yaitu Google sendiri ada 14 mas analisanya ketika kita sudah tadi reset mas ya reset keyword atau judul gitu mas ya judul judul kita buat artikel dan artikelnya itu tadi Mas Hadi bilang itu berapa sih ini minimalnya maksimal dari itu kurang dari itu bisa asalkan kita bercerita Mas jadi dalam berjualan story telling macam itu ya jadikan kita kan masih tahap brand awareness ngasih aware ke orang bahwa produknya ada loh di pasaran itu ya mungkin orang lain nggak tahu gitu ya jadi kita jelaskan padahal ujung-ujungnya jualan sih ada kalau anda mau service ini jasa ini hubungi ke nomor sekian itu kan jualan ada nomor HPnya gitu ya tapi di bawah aja jangan disebar nomor HPnya dimana-mana gitu tuh apa ya istilahnya bukan ngasih awareness malah-malah benar-benar mau jualan gitu ya emang sih mau jualan sih sebenarnya nah analisanya ada 14 mas cukup banyak ini ada 14 saya sebutkan satu per satu ada outbound links, ada internal links, terus keypress in introduction keempat keypress lens, lima keypress density, enam keypress in meta description terus meta description lens, mohon maaf ini bahasa Inggris kalau diperjemahkan ke bahasa Indonesia jadi rancu gitu ya tapi nanti penjelasan saya jelaskan dalam bahasa Indonesia oke terus previously used keypress, sembilan keypress in tapeding selanjutnya image alt attribute, ini buat gambar karena dalam suatu web itu pasti ada gambar dong betul ya nah itu syarat banget mas gambar karena kalau nggak ada gambar, warningnya merah gitu ya karena penting banget gambar bahkan sekarang eranya video ya video-video, nanti kita bisa tambahkan video videonya kita bisa dari channel youtube kita gitu ya, linknya ya iya jadi sekali melayung 2-3 vlog telan tau ini kita dapet uang dari webnya dan kita dapet uang dari youtube nah keren kan karena kita tempel linknya gitu ya misalnya saya tempel linknya Suara Cidualjo nih di web saya gitu ya jadi Suara Cidualjo dapet uang dari view-nya youtube dan web juga dapet gitu ya, kira-kira gitu ya terus tadi sampai mana ya, ke-10 ya e-based all attributes, terus ada 11 text length, 12 keypress in title 13 SEO title width, 14 keypress in slug, banyak amat ya ada 14 keypress ini nah, jangan lupa pastinya ada quiz tadi ada 14 jadi sebutkan 3 aja analisa SEO dari 14 tadi silahkan jawab di kolom komentar IG saya follow dulu IG saya at idhamazari dan IGnya suaracidualjo at suaracidualjo.fm jangan lupa juga nih, subscribe youtube channelnya nih hehehehe gitu ya mas ya oke kalau nyari youtube channel, silahkan cari suara si Duarjo pasti dapet lah sama satu kok suara si Duarjo di Indonesia hehehehe dan lain-lain silahkan di subscribe kalau mau dengerin ini, ya secara streaming subscribe juga jangan asal denger-denger aja gitu ya subscribe juga gitu ya iya mas ya iya pastinya ya eh, setiga aja eh, saya tunggu sampai jam 9 nanti dan setelah menjawab eh, mention ke 3 teman IG lainnya oke saya akan jelaskan dari 14 ini ada 14 tadi ya pertama, outbound links jadi gini, outbound links itu itu link menuju ke luar mas link menuju ke luar ke luar web kita gitu ya mengarah ke web lain jadi internet ini ini ada ya ada karena virtue jadi di internet access by virtue of links internet ini ada karena eh, virtue itu artinya good news atau benefit beberapa link dan kita selayaknya eh, eloknya itu kita connect ke web lainnya sebetulnya yang related jadi kita kasih penghargaan ke web kita sebetulnya berhubungan dengan artikel kita jadi kita harus memberi credit appreciation atau honor ya untuk content yang bagus atau yang menyediakan jawaban yang relevan contohnya wikipedia gitu ya jadi biasanya sama tadi itu nge-link ke wikipedia sebenernya yang diuntungkan sih wikipedia tapi gak apa-apa ini kan ada ada kata-kata ya ada internet di internet access by virtue of links gitu internet ada karena silaturahim lah kira-kira gitu ya silaturahim antar website saling-saling saling-saling nge-link gitu ya kira-kira gitu ya dan kedua internal links internal links internal linksin link link ke dalam jadi dengan kita terapkan internal link yang tepat akan menonton visitor visitor pengunjung yang lihat web kita audience, prospect, lead atau apalah ya yang orang melihat web kita dan google bot bukan manusia aja juga google bot ke halaman yang kita anggap penting gitu mas misalnya hari ini saya buat artikel service iphone si duarjo gitu ya kemarin misalnya saya buat service iphone surabaya nah kita kasih link menuju ke artikel sebelumnya mas atau kita kasih link ke artikel yang kira-kira bakal mau kita naikin nih pasti dong ada dong apa yang kita prioritaskan ya iya misalnya kita mau genjot penjualan di si duarjo ya link back aja terus ke si duarjo gitu ya walaupun kita saat ini sedang membuat artikel di malang kira-kira gitu terus keypress introduction jadi ini keypress itu artinya yang tadi ya tadi service android si duarjo nah kata-kata itu harus ada di paragraf pertama mas jadi menjelaskan bahwa judul bahwa isinya itu artikel kita perihal service android si duarjo tidak cerita service iphone di surabaya jangan lantur gitu judulnya service iphone si duarjo tiba-tiba isinya munis surabaya orang langsung lari gitu ya ini apaan ya judul dengan isi gak related dengan paragraf pertama gak related jadi bagian introduction ini adalah paragraf yang paling krusial mas sekarang paragraf banyak tuh ada paragraf pertama kedua ketiga keempat gitu ya kalau pertama introduction bagi pembaca atau reader mereka tentunya akan memutuskan ya apakah membaca lebih lanjut ketika mereka mulai membaca dari bagian pertama mas dengan melihat topik pada bagian introduction mereka akan memutuskan suka atau enggak gitu ya kalau mereka terbulat pasti merusin dong scroll lagi ya kedua apa sih ketiga apa sih kira-kira gitu ya oke nah intro ini sangat penting untuk google juga ya bukan hanya untuk reader karena pagi ini saya jelaskan analisa SEO jadi gini lucu nih mas jadi ada bukan apa ya you only have second mas second beberapa detik to draw your readers attention jadi kita hanya punya beberapa detik untuk menarik perhatian reader mas pembaca yang yang sehingga ini jadi jangan sampai ngacok di paragraf awal gitu mereka langsung kabur mas nyari webline gitu ya apa apa akhirnya kita ada opportunity loss dong iya gitu ya artinya kita enggak bel closing gara-gara parga pertama ngacok gitu ya enggak sesuai dengan judul langsung kabur artinya bounce rate-nya tinggi gitu ya keempat itu key press length key press length key press length itu panjang dari tadi ya tadi panjang kan service Android Sidoarjo oh iya saya lupa ya pakai call to action di belakangnya service Android Android Sidoarjo hubungi misalnya nomor api nomor api saya 0855 777 226 gitu ya nah itu jadi optimum length ya panjang dari keyword keywordnya tadi empat kata mas paling bagus mas itu empat kata hijau semua itu ya langsung bagus gitu ya kira-kira bisa menuju halaman satu google cepat misalnya gini service service 1 kata service Android Sidoarjo 3 ya service Android Sidoarjo 3 langsung nomor api gitu ya 0855 777 7226 nggak apa-apa gitu ya tau orang ngerti ya sama tadi ngerti ya service iPhone Sidoarjo HP artinya gini ada service iPhone di Sidoarjo kalau mau service hubungi nomor HP sekian gitu ya empat kata cukup ya boleh juga panjang nah kalau panjang itu artinya gini jadi kita menggunakan long tail keyword ya keyword yang panjang artinya kita mengontimai long tail keyword kelima key press density jadi key press density ini penyebaran kata kunci tadi mas service iPhone Sidoarjo hubungi sekian-sekian gitu ya kita jangan menyebar terlalu banyak gitu ya ini sebenarnya akal-akalan dulu mas jadi namanya keyword stuffing gitu ya keyword stuffing itu nyebar keyword supaya mereka menuju kalangan satu Google lebih cepat gitu ya dan itu nggak boleh karena di mata reader itu nggak bagus gitu ya ini kok artikelnya ngaco ya kata-katanya banyak banget gitu Serkis iPhone Sidoarjo apakah pertama di kedua ada lagi ketiga ada lagi tepat ada lagi ini bener-bener mau jualan ya nah kita kan brand awareness ya dari brand awareness kita nggak mau itu jualannya buta lah kira-kira gitu dan ke enam ya sampai ke enam key press in meta description jadi di meta description ini tampilan di ini mas snippet di tampilan Google ya ketika mas hari cari service iPhone Sidoarjo pasti ada kata-kata yang tiga baris gitu ya nah itu namanya meta description meta description dan istilah di Google itu snippet ya snippet di dalam Google snippet kalau di wordpressnya meta description jadi ini adalah kutipan atau summary dari narasi kita mas yang panjangnya kira-kira mas misalnya seribu kata yang jelaskan apa isi narasi gitu ya misalnya gini jual air service iPhone Sidoarjo hubungi blablabla terus tambah lagi mas di belakangnya yang kira-kira membuat mereka istilahnya apa ya jadi clickable gitu ya menarik ya jadi attractive dan enticing bahasa Inggrisnya jadi tapi menggunakan natural language enticing itu apa ya attractive itu menarik appealing catchy gitu maksudnya catchy ya catchy ya kira-kira dari puluhan web yang di halaman satu Google yang catchy yang paling mana gitu ya pasti orang nyari yang catchy dong appealing catchy enticing itu menarik atau inviting atau nice looking lah kira-kira ya nice looking saya kemaren test saya kemaren test saya kemaren test temen-temen saya sebenarnya bukan temen sih anak-anak SMA gitu ya gak apa-apa kayak temen jeket temen juga gak apa-apa